Kitab Nehemiah, Pasal 8 Ezra membacakan Taurat Jadi, semua orang Israel berkumpul pada bulan ketujuh tahun itu. Semua orang telah dipersatukan dan bertemu di tempat terbuka di depan gerbang air. Mereka memanggil guru Taurat, Ezra, untuk membawa Taurat Musa, yang telah diperintahkan Tuhan kepada Israel. Jadi, Imam Ezra membawa Taurat ke hadapan orang yang telah berkumpul pada hari pertama bulan ketujuh tahun itu. Laki-laki, perempuan, dan setiap orang cukup dewasa untuk mendengar dan mengerti ada dalam pertemuan itu. Ezra membaca kitab Taurat dengan suara keras dari pagi sampai siang. Ezra menghadap ke tempat terbuka, yaitu di depan gerbang air. Dia membacakan kepada semua laki-laki dan perempuan dan kepada setiap orang yang cukup dewasa untuk mendengar dan mengerti. Semua orang mendengarkan dengan cermat dan penuh perhatian kepada kitab Taurat itu. Ezra berdiri di panggung kayu yang tinggi yang telah dibangun untuk waktu yang khusus itu. Di sebelah kanan, Ezra berdiri Matica, Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah, dan Maaseah. Dan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkiah, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Jadi, Ezra membuka buku itu. Semua orang dapat melihat Ezra karena dia berdiri lebih tinggi daripada mereka di atas panggung yang tinggi. Dan selagi Ezra membuka kitab Taurat, semua orang berdiri. Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang mengangkat tangannya dan berkata, Kemudian, semua orang berlutut dan menundukkan mukanya ke tanah serta memuji Tuhan. Orang dari suku Lewi mengajarkan Taurat kepada orang banyak selagi mereka semua berdiri di sana. Orang Lewi itu ialah Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabeta'i, Hodiyah, Maaseah, Kelita, Azariah, Yuzabad, Hanan, dan Pelaya. Orang Lewi membaca kitab Taurat Allah. Mereka membuatnya mudah dimengerti dan menerangkan artinya. Mereka melakukan itu sehingga orang dapat mengerti apa yang sedang dibaca. Kemudian, gubernur Nehemiah, Ezra imam dan guru itu, dan orang Lewi mengajar orang banyak, berbicara. Mereka berkata, Hari ini adalah hari yang istimewa untuk Tuhan Allahmu. Jangan sedih dan menangis. Mereka mengatakan itu karena semua orang mulai menangis setelah mendengar pesan Allah dalam Taurat itu. Nehemiah mengatakan, Pergi dan nikmatilah makanan yang enak dan minuman yang manis itu. Dan berikan makanan kepada orang yang tidak menyediakan makanan. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi Tuhan. Jangan sedih karena sukacita yang dari Tuhan akan membuat kamu kuat. Laki-laki dari suku Lewi membantu menenangkan orang banyak. Mereka berkata, Tenanglah, ini adalah hari yang istimewa. Jangan sedih. Kemudian, semua orang pergi makan, minum, membagikan makanan, dan berpesta dengan penuh sukacita. Karena mereka telah mengerti ajaran yang diterangkan kepada mereka. Kemudian, pada hari kedua bulan itu, Para pemimpin semua keluarga pergi menemui Imam Ezra dan orang Lewi. Semua mereka bersama-sama mengelilingi Guru Ezra untuk mempelajari kata-kata Taurat. Mereka belajar dan menemukan perintah dalam Taurat. Tuhan memberikan perintah kepada orang banyak melalui Musa. Dalam bulan ketujuh tahun itu, Orang Israel harus pergi ke Yerusalem merayakan hari besar yang khusus. Mereka harus tinggal di tempat perlindungan sementara. Dan orang banyak pergi menelusuri kotanya dan Yerusalem dan mengumumkan hal ini. Pergilah ke bukit kota dan ambillah ranting-ranting dari berbagai jenis pohon zaitun. Dapatkan ranting dari pohon kemenyan, pohon palem, dan pohon-pohon yang rimpun. Pergunakanlah ranting-ranting itu untuk membuat tempat berlindung sementara. Perbuatlah seperti yang dikatakan Taurat. Kemudian orang banyak pergi keluar untuk mendapatkan ranting pohon. Lalu, mereka membangun tempat perlindungan sementara untuk mereka. Mereka membangun tempat perlindungan di atas atap Dan di pekarangannya sendiri. Dan mereka membangun tempat perlindungan di pekarangan rumah Tuhan. Di tempat terbuka, dekat gerbang air dan gerbang Efraim. Seluruh orang Israel yang telah kembali dari pembuangan, Membangun tempat perlindungan. Mereka tinggal di tempat perlindungan yang telah dibangunnya. Sejak zaman Yosua anak nun sampai hari itu, Orang Israel belum pernah merayakan hari raya pondok daun seperti itu. Setiap orang sangat bahagia. Ezra membacakan kepada mereka dari kitab Taurat setiap hari selama perayaan. Dia membacakan Taurat itu sejak hari pertama sampai hari terakhir. Orang Israel merayakan perayaan itu selama tujuh hari. Dan pada hari kedelapan, Orang banyak berkumpul untuk pertemuan khusus, Seperti yang dikatakan Taurat itu. Terima kasih telah menonton!